Hai guys, para pecinta drama Korea, kali ini aku mau bahas untuk episode terakhir dari Under the Queen's Umbrella Nah, di episode 16 ini, diawali dengan para menteri yang akhirnya protes kepada raja karena pangeran Oh Iseng telah membunuh Ihyeong Kemudian, Ratu akhirnya bertemu dengan mantan Ratu Yeon Ratu kemudian memberikan ikat kepala milik Ihyeong dan mengatakan bahwa Ihyeong sudah meninggal Namun, Ratu juga memberitahu mantan Ratu Yeon jika Ihyeong mempunyai seorang anak Ratu Yeon akhirnya meminta kepada Ratu Waryong di mana dia ingin menyelamatkan anak dari Ihyeong Ibu Suri kemudian menemui raja dan memintanya untuk segera membunuh Oh Iseng Dia juga mengatakan bahwa Oh Iseng bukanlah anaknya Selanjutnya, Tabib Istana memberikan obat kepada Chungha Nah, di sini awalnya Chungha tidak ingin meminum obat tersebut karena terasa pait Namun Songna meminta Chungha untuk meminumnya demi kesehatan tubuhnya Setelah memberikan obat, akhirnya Tabib tersebut melaporkan kepada Ibu Suri dan mengatakan bahwa Sejabin mungkin akan segera kehilangan janinnya setelah meminum obat tersebut Dayang Istana ternyata memata-matai Pangeran Muan dan akhirnya dia melihat Muan dan juga cowol sedang mengendong bayinya Mereka berdua pun akhirnya disuruh menghadap raja Kemudian Muan mengatakan bahwa dia ingin melindungi wanita yang dia cintai dan juga anaknya Dia juga rela untuk melepaskan gelarnya sebagai Pangeran Agung Nah, setelah Muan keluar, akhirnya Ratu memanggil Tabib yang mengubati Chungha Ternyata Ratu sudah mengetahui semua kebohongan dari Tabib tersebut Ibu Suri pun ketahuan kalau dia berusaha untuk mencelakai Chungha Mendengar hal tersebut, raja pun marah Selanjutnya, Ratu berusaha meyakinkan raja untuk mengungkapkan kematian dari Putra Mahkota Tein demi mengungkap kematian putranya Ratu juga memberikan hasil autopsi dari Putra Mahkota Tein Setelah melihat hal tersebut, akhirnya raja menemui Ibu Suri Di sini raja mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan kebenaran Dia juga mengatakan bahwa malam itu dia melihat Ibu Suri telah meracuni Putra Mahkota Tein Akhirnya raja pun meninggalkan Ibu Suri Tak lama kemudian, Dayang Sin memberikan makanan kepada Ibu Suri dan dia juga berpamitan kepada Ibu Suri Nah, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu pun tiba dimana raja akan mengungkapkan semua kebenaran yang selama ini telah tertutupi Raja akhirnya mengumulkan semua menteri dan mengungkap kematian dari Putra Mahkota Tein Dia juga membawa bukti autopsi dari Putra Mahkota Tein Ratu dan juga Song Nam akhirnya menangis bersama karena perjuangannya untuk mengungkap kematian dari Putra Mahkota akhirnya tidak sia-sia Selanjutnya, Won Son dan juga ibunya akhirnya kembali ke istana Melihat Won Son datang, akhirnya Song Nam pun langsung memeluknya Nah, akhirnya Ibu Suri mengakhiri hidupnya dan dia meninggal menggunakan pakaian yang selama ini dia inginkan yaitu pakaian seorang ratu Karena selama ini Ibu Suri tidak pernah menjadi seorang ratu Walaupun anaknya menjadi seorang raja namun dia tetap menjadi seorang selir Song Nam dan juga Chungha akhirnya bisa menikmati waktu bersama mereka berdua berjalan-jalan mengeliling istana Tak hanya itu, Song Nam juga memegang tangan dari Chungha Ini merupakan salah satu wishlist yang ditulis oleh Chungha Nah, akhirnya Song Nam pun kembali ke kamarnya Kemudian dia mencoret beberapa wishlist yang ditulis Chungha karena dia sudah melakukannya Nasib Ui Song dan juga seliruang akhirnya mereka berdua hidup di luar istana Ini seperti permintaan salah satu mantan ratu Yeon di mana dia meminta untuk menyelamatkan nyawa Ui Song Pangeran Hodong berlari keliling istana ketika ditanya ibunya ternyata Hodong ingin berdiet agar terlihat kurus Nah, kemudian Song Nam mengajak Chungha untuk melihat bintang jatuh Tak lama kemudian tiba-tiba Song Nam menarik badan Chungha Nah, ternyata Song Nam mencium Chungha dengan sangat romantis Oke, akhirnya Pangeran Gyo Song memutuskan untuk keluar istana Dengan besar hati, ratu pun akhirnya mengizinkan Pangeran Gyo Song untuk melakukan apa yang dia inginkan Karena Pangeran Gyo Song hobi sekali untuk menggembar Kesokan harinya akhirnya Pangeran Gyo Song berpamitan kepada Pangeran Agung lainnya Di sini suasana menjadi sedih dan akhirnya Pangeran Gyo Song meninggalkan istana Begitu pula dengan Ratu Waryong di mana dia kembali melihat lukisan dari Pangeran Gyo Song yang berdandan seperti seorang wanita Ratu terlihat berlari kembali karena ulah dari Pangeran Ilyong Nah, kemudian ada Ratu Waryong yang berjalan di tengah hujan Tiba-tiba Song Nam datang dengan membawa Payung Kini bukan Ratu lagi yang memayungi Song Nam tapi Song Nam yang memayungi Ratu Di akhir episode Ratu juga terlihat memayungi Wonson di tengah hujan Nah, inilah ending dari Under the Queens Umbrella Sedih banget ya, akhirnya drama ini selesai juga Oke deh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen